apa kesepakatan ulama hasil ijtima ulama 2016 ahlu sunnah itu asyariyah maturidiyyah ya itu di luar itu mereka mengatakan wahabiyah tidak masuk makanya kemudian ulama wahabi di saudi marah-marah marah-marah kok kami gak dimasukkan dijawab oleh syekh Ahmad Toyib ulama al-Azhar pimpinan al-Azhar sekarang apa kata beliau kalian kok pura-pura gak tau bukankah kalian dari tahun-tahun sebelumnya telah mengeluarkan kami dari ahlus sunnah padahal kami sudah lebih dahulu menegakkan ajaran ahlus sunnah buka kitab syekh bin bas syekh soleh fauzan Usaimin al-Bani mereka semua mengatakan asyariyah maturidiyyah bukan ahlus sunnah kok kaget ketika ditanggapi di counter oleh ulama asyariyah maturidiyyah justru kalian yang mengeluarkan kami dari ahlus sunnah sekarang kami balas sekarang kami balas gitu maka saya berharap nanti ulama-ulama tarbiya islamiyyah NU Parabeh Muhammadiyyah itu kumpul lagi kumpul lagi karena virus ini sudah mulai muncul mereka mengeluarkan dulu syekh solehman rasuli yang mengajarkan sifat 20 ayah buya hamka haji rasul mengajarkan sifat 20 syekh Ahmad khatib al-binangkabawi beliau bertawasul dan mengajarkan sifat 20 mursi tarikat khalwatiyyah bermazhab syafi'i mereka klaim Ahmad khatib binangkabawi seorang wahabi salafi salafi dari mana? ada gak salafi yang bertawasul? ada gak? ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad kabulkan doa kami ada gak salafi yang begitu? syekh Ahmad khatib al-binangkabawi mufti mazhab syafi'i di mekah beliau pembukaan kitab dan penutup kitabnya menggunakan tawasul buka kitabnya tentang waris al-maturidiyah mirip sekali dengan asyairah sehingga banyak risalah menjelaskan tulisan-tulisan menjelaskan tentang kesamaan antara akidah asyairah dengan akidah maturidiyah ada beda-beda sedikit ada beda-beda sedikit ada buku tentang perbedaan antara akidah asyairah sama akidah maturidiyah kemudian muncul baru-baru ini ada yang membuat muktamar kemudian mengatakan namanya ahlus sunnah wal-jamaah adalah asyairah dan maturidiyah paham? ada pun wahabi bukan ahlus sunnah jadi imam abu hassan al-asyari setelah dia keluarin muqtazilah maka dia menulis buku yang membantah pemikiran muqtazilah secara detail keluarlah bukunya yang berjudul makolatul islamiyin fiktilafil musallim tentang makolatul islamiyin dia sebutkan tentang firqah 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 syiah firqah ini semua firqah dia sebutkan waktu dia menjelaskan tentang firqah muqtazilah dia jelaskan secara detail muqtazilah terdiri atas begini-begini firqahnya ini-ini saja firqahnya ini-ini-ini pemikirannya ini-ini dijelaskan secara detail karena dia tahu betul tentang muqtazilah karena dia 40 tahun bermadhab apa? muqtazilah kemudian dia keluar menjadi madhab kullabiyyah ada yang mengatakan dia berada pada tahapan ketiga jadi tahapan pertama muqtazilah tahapan kedua bermadhab kullabiyyah kemudian dia ingin berubah menjadi madhab ahlu sunnah dan dia sudah berusaha maka dia menulis buku kitab sebuah buku judulnya al-ibana namun dan dia mengatakan dia akan bermadhab seperti madhabnya imam Ahmad bin Hambal dan imam Ahmad bin Hambal di atas madhab apa? ahlu sunnah namun dia tidak berhasil seluruhnya namun dia sudah berusaha sehingga masih ada pemikiran muqtazilah yang dia bawa masih ada terutama saat kala dia berbicara tentang masalah Al-Quran jadi dia sudah berusaha rahimahullah tetapi belum bisa kembali secara total dan itu kenyataan sebagian orang yang dahulu misalnya menyimpang kemudian mengenal manhat salaf masih ada sisa-sisanya terlebih dahulu masih terbawa-bawa masih terbawa-bawa itu wajar apalagi 40 tahun di atas madhaban muqtazilah pemikiran yang sudah terbentuk waktu dia keluar masih ada sisa-sisanya masih ada sisa-sisanya nah asyairah yang zaman sekarang yang ada di zaman kita ini mereka mengikuti asyairah yang mutakhirin yang terakhir yang mirip-mirip dengan akidah apa? jahminya sehingga mereka menolak sifat wajah sifat kedua tangan di ta'wil seluruhnya orang yang menetapkan sifat wajah sifat kedua tangan dikatakan musyabih padahal ulama salaf semuanya menetapkan berarti kelazimannya ente yang benar ulama salaf dulu semuanya sesat itu kelazimannya seperti itu ya kelazimannya kelazimannya berarti selama ini Allah itu Al-Quran bukan kita petunjuk kenapa selama ini Allah berbicara tentang sifat-sifat tidak satu ayat pun Allah menjelaskan itu hanya majas gak ada Nabi berbicara tentang sifat-sifat Allah tentang Allah di atas Nabi berdoa begini tangannya Nabi tunjuk Allah di atas Nabi tanya wahai budak Allah di mana kata sang budak Allah di atas Nabi benarkan Nabi bilang malaikat turun dari atas Nabi bilang Nabi Isa dalam Al-Quran Nabi Isa dinaikan oleh Allah ke atas ternyata Allah tidak di atas faham berarti selama ini kan Al-Quran dalam tanda petik ngawur dong kalau seandainya semua ratusan ayat tadi menyatakan Allah di atas ternyata tidak di atas harusnya ada penjelasan meskipun satu ayat maksud Allah itu tidak di atas harusnya ada penjelasan tidak ada penjelasan sama sekali apalagi Nabi waktu berda'wah di hadapan Nabi berbagai macam orang baik orang berpendidikan orang kota atau Arab badui yang baru masuk Islam dan Nabi bilang Allahumashat ya Allah saksikan Allah Nabi tunjuk ke atas ya Allah saksikanlah ternyata Nabi tidak jelaskan maksud saya ini salah saya tidak ini cuma perwakilan saja ternyata seluruh ayat seluruh hadis yang menyatakan Allah di atas ternyata Allah tidak di atas berarti kan Al-Quran dibangun di atas kiasan kalau begitu seluruhnya ini tidak benar dan ini diisyaratkan oleh Ibn Rushd ya dalam waktu dia membantah dia berbicara tentang masalah dia mengatakan seandainya semua ayat dan hadis yang menunjukkan Allah di atas ternyata di ta'wil berarti menunjukkan bahwasannya terlalu banyak ayat yang di ta'wil ini berarti Al-Quran bukan kitab petunjuk tapi kitab sesat karena bilang-bilang di atas ternyata tidak di tidak di atas faham atau tidak baik kemudian setelah asyairah mutaqaddim dengan mutaakhirin muncul namanya Al-Maturidiyah Al-Maturidiyah mirip sekali dengan asyairah sehingga banyak risalah menjelaskan tulisan-tulisan tentang kesamaan antara akidah asyairah dengan akidah maturidiyah ada beda-beda sedikit ada beda-beda sedikit ada buku tentang perbedaan antara akidah asyairah sama akidah maturidiyah kemudian muncul baru-baru ini ada yang membuat muktamar kemudian mengatakan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah asyairah dan maturidiyah faham ada pun Wahhabi bukan Ahlus Sunnah berarti salah bukan Ahlus Sunnah salah bukan Ahlus Sunnah yang terakhir bukan Ahlus Sunnah yang terakhir bukan Ahlus Sunnah yang terakhir bukan Ahlus Sunnah